Pemirsa masih di IDX Season Closing, langsung saja kita akan coba lihat 4 pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan menanusiasikan grafis di layar televisi Anda. Pemirsa samping yang pertama datang dari perbankan BICAP, ada BBRI, tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya direkomendasikan buy on weakness dengan supportnya di Rp4.900, resistennya hingga ke Rp5.700, rangenya cukup lebar untuk BBRI. Kemudian juga ada aman direkomendasikan buy supportnya di Rp10.000, resisten hingga ke Rp12.000, kemudian saham-saham grup Bakri ada dua tampaknya direkomendasikan, ada Bumi direkomendasikan buy Rp86.000 hingga Rp110.000 untuk sisi resisten dan supportnya, sementara BRMS di Rp147.000 hingga Rp175.000. BBRI aman, Bumi dan BRMS dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yosef, kita lanjutkan kembali pasang pilihan yang Anda rekomendasikan. Tadi untuk BBRI, sempat kita ulas sebenarnya apa? Kita review singkat saja, langsung saja ke teknikal. Untuk BBRI, target Anda tampaknya di Rp5.700 ini, rangenya masih cukup lebar. Itu target sampai kapan, Pak Yosef? Kalau kita melihat volatilitas BRI sih, sebenarnya ini target yang di atas mungkin di range 3 bulan sampai 4 bulan lah. Kayak gitu, karena BRI ini kan bukan saham yang bergerak volatil kan. Jadi, dengan pergerakan yang lebih lambat, ya hopefully 3-4 bulan lah ini bisa dicapai. Dengan catatan, inflow investor asing tetap berlangsung seperti sekarang. Baik, buy on weakness di level berapa, Pak? Di level hari ini, menurut saya itu level yang baik. Kalau misalnya kita dikasih di level Rp5.000-an, di Rp5.000 itu juga menurut saya justru semakin bagus. Oke, dengan range tadi hingga ke Rp5.700 untuk beberapa bulan ke depan atau sampai dengan akhir tahun. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua, ada Aman Mineral. Direkomendasikan, Bay. Analisisnya, Pak Yosef, untuk Aman. Kalau untuk Aman Mineral ini sebenarnya, ini kalau kita lihat dari Aman, BRMS, ini sebenarnya produsen komoditas yang sama kan. Mereka itu memproduksi koper dan gold. Ini untuk melihat harga komoditasnya sebenarnya ada potensi mereka punya limpahan profit yang lumayan besar untuk perusahaannya, bukan harga saham. Jadi kemungkinan ketika laporan keuangannya dirilis cukup bagus, akan ada banyak investor yang optimis juga dengan harga sahamnya. Jadi menurut saya itu pertimbangannya untuk Aman Mineral dan BRMS, kalau untuk level teknikalnya ini sebenarnya untuk Aman Mineral sudah cukup tinggi. Cuman di level yang tinggi ini pun itu masih terlihat banyak investor besar yang memborong saham ini. That's why saya merekomendasikan saham ini untuk dicicil beli. Oke, penutupan hari ini di Rp10.325, target di Rp12.000, tidak masalah juga masuk di level penutupan ini atau secara teknikal untuk esok hari ruang pelemahan masih akan terus berlanjut, Pak Yosef? Kalau untuk level penutupan hari ini menurut saya sudah cukup oke di Rp10.325 itu level yang cukup bagus dan kalau kita melihat kan beberapa hari terakhir juga sudah turun cukup dalam untuk saham Aman Mineral. Menurut saya itu lebih baik untuk posisi sekarang. Baik, dari Aman Mineral kita beralih ke saham pilihan yang ketiga ada Bumi, Pak. Saham-saham dari Grup Bakri juga direkomendasikan, Pak. Analisis Anda untuk Bumi? Untuk Bumi sendiri sebenarnya kalau kita melihat mirroring ke saham-saham yang lain, kita coba lihat saham yang memproduksi batu bara yang lain, sebenarnya ITMG itu kalau nggak salah kemarin baru kumdet, itu kita melihat dividen persiarisnya sebenarnya udah mulai berkurang, udah mulai mengalami normalisasi lah. Kalau mungkin tahun lalu, dua tahun lalu itu kan dividen persiarisnya besar banget. Ini udah mulai berkurang. Jadi memang kalau misalnya kita melihat, kayaknya dari dividen itu udah nggak akan terlalu besar nih untuk Bumi. Jadi kalau melihat dari trennya, ada kemungkinan harga saham Bumi itu masih akan turun. Tapi di level penurunan ini, ini ada transaksi-transaksi yang cukup menarik, ada akumulasi-akumulasi yang dilakukan, plus harga sahamnya juga udah ini mungkin 6 hari kebelakang itu udah turun cukup dalam, kayak gitu. Jadi bisa dicicil lah, saya nggak merekomendasikan untuk langsung beli di saham ini dalam jumlah besar. Menurut saya bisa dicicil-cicil lah untuk Bumi resources. Di level berapa Pak Yosep untuk Bumi? 94 penutupan hari ini? Untuk Bumi, di level 90 itu menurut saya udah level yang cukup bagus nih. Di level 86 itu juga ada support, itu bisa dibeli di level tersebut kalau misalnya memang sabar nungguin. Baik, terakhir untuk BRMS Pak, secara fundamental tadi sudah sempat kita ulas. Langsung saja ke teknikal, 1.56 penutupan hari ini 1,89 persen? Iya, kalau untuk BRMS sendiri itu sebenarnya udah di level buy yang cukup bagus ya. Ini udah turun 5 hari berturut-turut. Menurut saya di level penutupan hari ini pun bisa dicicil beli. Di besok pagi di pembukaan market bisa dibeli supportnya yang perlu diperhatikan 1.47. Target sampai 1.75 menurut saya itu achievable. Baik, keempat pilihan yang direkomendasikan ada PPRI, Aman Mineral, Bumi, dan BRMS. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yosef, kita masih punya satu segmen lagi. Cukup banyak pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa kami akan segera kembali. Kita sudah sampai di segmen terakhir. Dan terima kasih juga untuk kalian yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Yosef, kita lanjutkan kembali. Pertanyaan masih cukup banyak. Langsung saja 2 orang penanya. Menanyakan BRPT, Pak. Apakah sudah boleh entry atau belum ini? Ada HDD Jin menanyakan level entry untuk BRPT. Kemudian juga menanyakan BRPT di harga sekarang. Apakah masih bisa masuk ini? Pertanyaan datang. Oh, tidak menyebutkan amat dan lokasi. Analisis Anda, di tengah penguatan signifikan BRPT hari ini, masih direkomendasikan entry di level berapa? Sebenarnya ini kalau melihat dari bulan Mei sampai sekarang ini BRPT itu mengalami konsolidasi juga. Jadi kalau misalnya melihat harganya naik setinggi ini, kita tunggu koreksi saja lah. Tapi kalau misalnya mau mengambil momentum yang dari saham BRPT, level support yang bisa diperhatikan untuk kita mulai beli itu di... ...untuk win dengan target itu di tertinggi hari ini itu ada... ...tertinggi di... ...level stop loss yang bisa diperhatikan itu di level seribu. Amatius Anda, di tengah koreksi BRPT untuk jasa marga? Sebenarnya di tengah koreksi jasa marga dari awal pekan ini itu terlihat investor asing juga memborong cukup banyak. dan based on historis yang banyak transaksi di saham jasa marga. Kalau mau beli juga menurut saya cukup oke dengan target Rp5.300. Oke, selanjutnya kita ke Banda Aceh, ada Kairil Huda. Terima kasih juga sudah bergabung. Menanyakan saham WIFI Pak, solusi sinergi digital TBK. Wifi, harga yang cocok untuk beli? Rp2.66 penutupan hari ini. Wifi, ini bisa dicicil beli juga sih. Ini sudah terkoreksi lumayan dengan target. Ya targetnya di Rp300 lah. Ini Rp300 level tertingginya dan stop lossnya itu di level Rp245. Rp245. Bayinya di level berapa Pak Yosef? Di level penutupan hari ini sampai Rp250 itu cukup oke. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak. Maafin si Hite dari depan. Sebelumnya, pusat form Mabespori sudah melakukannya di Rp1645 ini. Masih bisa di hold tidak Pak? Sudah profit sebenarnya? Menurut saya dilanjut hold aja untuk KLBF. Ini mungkin kalau ngeliat dari inflownya bisa Rp1.800, Rp1.900 itu masih cukup mungkin. Dengan level stop loss yang perlu diperhatikan mungkin bisa di Rp1.600 itu level stop lossnya. Oke, kita beralih ke Brist Pak. Tidak menyebutkan amada lokasi, sudah beli di harga sekarang, sudah bisa. Hari ini menguatnya cukup signifikan Pak Yosef, rawan profit taking tidak Pak? Menurut saya iya, ini masih cukup tinggi. Kalau misalnya mau ikutan masuk lebih baik ditunggu aja dulu. Kalau misalnya mau masuk mungkin di range Rp2.500, Rp2.600 itu lebih oke lah ketimbang nungguin harganya sudah naik terus seperti ini. Baik, kita beralih ke teknologi ada Gotoh, Pak Yosef, Bapak John dari Jakarta. Support dan resistennya dan entry untuk Gotoh? Kalau untuk Gotoh sih sebenarnya ya support yang paling terlihat jelas di Rp1.000 lah supaya kita enggak terjebak dengan antrian yang tebal di Gocat. Itu level stop loss yang perlu diperhatikan di Rp1.000, itu perlu dijaga-jaga. Kalau ngelihat kondisinya seperti sekarang, saya enggak bisa terlalu optimis dengan Gotoh. Kita perlu sama-sama jaga-jaga lah, mungkin di Rp6.500 target profitnya. Bapak Anggiat Buter-Buter dari Medan ini menanyakan film Pak, nyangkut cukup tinggi di Rp4.800, penutupan hari ini Rp4.290. Averaging down atau cut loss Pak Yosef? Untuk film di Rp4.800 ya? Iya. Sebenarnya masih ada chance, menurut saya lebih baik kita coba average down sih kalau misalnya memang posisinya enggak terlalu besar di portfolio. Mungkin bisa dilakukan average down di level Rp4.100 sampai Rp4.200. Di level penutupan sekarang pun cukup oke. Oke, kita kembali ada Bapak Inder, terima kasih juga sudah kembali bergabung. Adaro Pak, mohon dibantu di harga berapa untuk entry? Untuk Adaro sebenarnya sudah cukup tinggi, saya sih enggak terlalu merekomendasi dan ada distribusi juga dalam beberapa waktu terakhir. Kalau untuk entry saya enggak merekomendasikan dalam waktu dekat, mungkin tungguin aja di Rp3.200. Kalau ada akumulasi terlihat di transaksinya itu mungkin bisa dilakukan pembelian, tapi untuk sekarang saya enggak berani rekomendasiin. Oke, jawaban untuk Bapak Inder dari Bali, tampaknya sekaligus mengakhir kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas pemirsa, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lainnya dan kami mohon maaf. Dan silahkan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Yosef, terima kasih juga sudah bergabung, sehat selalu Pak. Thank you Mas David, sehat selalu. Terima kasih Pak Yosef, ada Bapak Yosef Gabetua, Senior Analyst of Creative Trading System. Dan pemerintah jangan lupa saksikan program Maka Highlight yang akan tanya berpukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham, saya David Sun Oval dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan pamir undur diri dan sampai berjumpa kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!